Di kameranya burem Update jelang hasil otopsi Lina Tolak riski vibian asuh bintang Teddy akhirnya serahkan bayinya pada sosok ini Mantan istri suli Lina Zubaida yang wafat beberapa waktu lalu meninggalkan seorang bayi perempuan Hasil pernikahannya dengan Teddy Pardihana Sempat menjadi kontroversi bayi Lina Zubaida akhirnya direlakan Teddy Pardihana untuk diasuh oleh Putri Delina Adik dari riski vibian Ya, Teddy Pardihana menolak dan tidak memberi izin ketika riski vibian hendak mengasuh dek bintang nama bayi Lina tersebut Namun, Teddy Pardihana memberikan perlakuan berbeda kepada anak kedua suli dan Lina Putri Delina Alih-alih melarang Putri Delina seperti riski vibian Teddy justru memberikan izin dengan ikhlas Menurutnya, mendiang sang istri pernah berpesan kepada Putri Delina untuk menjaga dan merawat adik-adiknya jika Lina telah tiada Bahkan, pesan tersebut disampaikan Lina sambil berlinang air mata Teddy sendiri menyaksikan Lina memasrahkan bintang dan adik-adiknya riski vibian lainnya kepada Putri Delina Beliau Lina pernah bilang, Teteh maaf ya mau ngerepotin jagain adik-adik dan harus siap gantikan mamah di tambun Atau kelak kalau mamah gak ada Teh Putri langsung bilang, jangan ngomong gitu Sambil menangis ujar Teddy Semuanya udah takdir ilahi siapapun gak bisa menghalangi kalau malaikat Israel Dah ditugaskan untuk mencabut nyawa kata Teddy Teddy mengatakan bahwa Putri memang sejak lama menginginkan adik perempuan itu mengapa Lina menitipkan bayinya kepada Putri Karena Teteh Putri pernah bilang dan minta kepengen banget adik cewek pernah kepikir setelah lahir Rizwan Dapat adik cewek eh yang keluar laki-laki dedek Verdi bebernya Kata Teteh Putri, dia pengen banget adik cewek biar ada temen dan bisa berbagi dari pakaian, aksesoris, atau hal-hal yang berbau perempuan lanjut Teddy Keinginan Putri untuk memiliki adik perempuan terbukti dengan perhatiannya kepada bayi Teddy Putri belum lama ini membelikan berbagai pelangkapan bayi dengan uang pribadinya Berbanding terbalik dengan Putri, Teddy justru melarang Rizky Vivian merawat dan mengasuh bintang Bukan karena membedakan Teddy merasa jadwal Rizky Vivian sebagai penyanyi sudah terlalu padat Karena itulah, dia tidak ingin merepotkan anak sulung Sule itu dengan menitipkannya bayi yang masih sangat kecil Teddy membenarkan bahwa putra sulung Lina dan Sule Rizky Vivian ingin merawat bayinya Bayi hasil penikah dirinya dengan Lina usai mendiang istrinya tersebut bercerai dengan Sule Teddy mengatakan keinginan Rizky mengasuh bayinya itu terlihat jelas saat hari autopsi almarhumah Lina Rizky Vivian selalu menggendong adik kecilnya itu Ia kemarin aja datang buat gendong si kecil waktu ketemu autopsi tanggal 9 Januari 2020 kata Teddy Cuma momen itu cuma beberapa wartawan aja yang lihat karena posisi di dalam rumah dekat pemakaman katanya Akan tetapi Teddy tak memberikan izin kepada Rizky untuk merawat dan mengasuh bayinya Sebab menurutnya saat ini Rizky sudah sangat sibuk dan ia tak ingin menambah susah putra sulung mendiang istrinya itu Enggak, kasihan A.A.I.K.I. Juga super sibuk apalagi sekarang dah keluar dari kontrak Net Talent Sekarang berdiri sendiri dengan manajemen sendiri tuturnya Itulah guys akhirnya nasib dek bintang putri Teddy dan Lina Zubaida Yang akhirnya diasuh oleh putri Delina adik Rizky Vivian Walaupun sebelumnya Rizky sempat meminta si bayi untuk dia sudia Tapi ternyata Teddy tak memperbolehkannya dengan berbagai alasan Tapi sama putri Del akhirnya diserahkan bayi tersebut Kira-kira pertanda apakah ini guys kenapa Teddy sudah menitipkan bayinya pada putri Del Menjelang hasil otopsi akan segera keluar Terhitung kalau sesuai dengan sampaian kompos pol Erlangga Bahwa hari ini sudah 14 hari terhitung dari otopsi pada tanggal 9 Januari kemarin Lalu kira-kira bagaimana buat kalian guys Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton